Hai, jumpa lagi di channel Lovita Fun Sebelum melanjutkan menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe ya guys Aglunima berasal dari bahasa Yunani Yaitu aglus yang berarti sinar Dan nima yang berarti benang Dengan demikian secara harfiah Aglunima berarti benang yang bersinar Fakta ini tampak dari salah satu spesies aglunima Yakni aglunima costatum Yang memiliki tulang daun berwarna putih cerah Membelah kehijauan di bermukaan daun Sehingga tampak menyerupai benang yang bersinar Salah satu jenis aglunima Yang banyak dicari oleh para kolektor tanaman hias Adalah aglunima snow white Aglunima snow white memiliki corak daun Berwarna putih kombinasi dengan warna hijau Aglunima cantik ini juga terjangkau harganya Selain itu juga sangat mudah untuk dibudidayakan Daun aglunima snow white Daun yang masih babynya dia berwarna dominasi warna putih Dengan corak warna hijau di bagian pinggir Saat daun sudah tua Dia warnanya akan dominan ke warna hijau Contohnya ini Yang tadinya warna putih akan merubah menjadi hijau Untuk perawatan tanaman aglunima Yang pertama adalah penyiraman secara rutin Rutin disini maksudnya bukan setiap hari ya guys Karena aglunima itu tidak terlalu suka dengan Air yang terlalu banyak di media tanamnya Jadi saat media tanam hampir kering Baru dilakukan penyiraman Perawatan tanaman aglunima yang kedua Yaitu rajin-rajinlah tanaman tersebut Dijemur saat pagi hari Semakin dia mendapatkan asupan sinar matahari Itu warna dari daunnya itu akan semakin putih guys Perawatan tanaman aglunima yang ketiga adalah Pemberian nutrisi pada tanaman atau pemupukan Pemupukan disini bisa dilakukan 2 minggu sekali Atau akan lebih bagus jika bisa 1 minggu sekali Pemupukan bisa dengan pupuk kompos atau pupuk organik Ataupun juga dengan pupuk cair Kalau yang aku pakai biasanya ini ada pupuk cair Pupuk organik untuk daun dan bunga Cuman bentuknya cair ya guys Pemakaian itu bisa Satu tutup ini untuk 5 liter air Karena ini semprotannya Itu kapasitasnya cuma 1 liter Makanya nanti akan aku berikan pupuk Seperlima tutup botol Untuk pupuknya seperti ini ya guys Warnanya coklat Dia bagunya agak menyengat gitu Bisa disemprotkan di media tanah Dan juga di daun Dan juga di daun Nah itu dia guys Caraku merawat tanaman aglodema snow white Kalau kalian gimana guys Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton